Intro Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik di channel aku, nama aku Valencia Dan hari ini aku mau ngasih review dari salah satu parfum Yang menurut aku banyak orang juga kurang tahu Yaitu Larive Extreme Story Nah, parfum ini adalah parfum yang dibilang sebagai dupe atau clone dari Dior Sauvage Aku nanti akan compare antara parfum ini dan Dior Sauvage Dan aku akan kasih tahu kalian apakah kedua parfum ini memiliki kemiripan Dan jika memang ada kemiripan di bagian mananya Dan aku akan kasih tahu juga apakah parfum ini nanti worth untuk kalian beli di akhir video ini Sebelumnya, kalau kalian yang mau suka konten kayak gini Jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel aku Dan aktifasi notification bell Jadi kalian akan di-notify setiap aku upload video yang baru Oke, now without further ado, let's get started Oke, kita akan bahas dulu note-nya dari parfum ini Jadi di top note kalian akan mendapatkan Bergamot, Mountain Air, dan Elmy Di hard note kalian akan mendapatkan Lavender, Cardamom, Rose, Geranium, Feony, dan Violet Dan di base note kalian akan mendapatkan Fetiver, Patchouli, Amber, dan Leather Oke, sekarang kita akan bahas dulu pengalaman aku sama parfum ini Aku akan seprotin sedikit supaya kita bisa ingat openingnya Sprayernya biasa aja dia nge-sprayernya itu gak begitu nyebar yang cantik Jadi kalau kalian lihat disini tuh ada kayak bekas basah sprayernya gitu Kalau menurut aku ketika kalian baru semprot itu aroma alkoholnya kecil banget Jadi dia tuh agak harsh dan berasa chemically Tapi kalau nanti kalian udah diemin bentar, kalian bakalan dapetin aroma openingnya Yang berasa soapy dan clean Jadi ini adalah salah satu parfum yang tipenya kayak blue gitu Dan dia memiliki aroma Ambroxan 5 Jadi kalau kalian tau di Dior Sauvage atau kayak di Lone Blue Mereka pake ingredients namanya Ambroxan Dan aku mendapatkan aroma semacam itu di parfum ini Walaupun di note-nya gak ada note Ambroxan sama sekali Tapi aku tau disini tuh ada five yang sama Kayak ketika kalian ngium parfum- parfum yang ada Ambroxan Sekarang kita akan compare ini dengan Dior Sauvage Aku akan seprot dulu Dior Sauvage di tangan aku yang satu lagi Dari openingnya kalian udah bisa bedain Dimana Larif Extreme Story ini dia jauh lebih chemically dan berasa banget alkoholnya Sementara di Dior Sauvage ini di awal kalian udah nemuin kayak nose-nose citrus Bercampur soapy-nya yang menurut aku enak banget Dan di Larif Extreme Story dia itu openingnya lebih berkesan sedikit smicy Sementara di Dior Sauvage dia openingnya gak ada spicinya sama sekali Menurut aku dari awal sampe akhir Dior Sauvage ini vibe-nya clean dan gak spicy Sementara di Larif Extreme Story dia openingnya lebih spicy Dan dia juga punya aroma alkohol yang chemical kenceng banget Nah sebelumnya aku juga udah pernah semprotin dua parfum ini side by side Dan aku nemuin kalo misalkan di dry down-nya nanti Larif Extreme Story ini dia berkesannya linear Jadi nanti kalo kalian udah get past aroma spicinya dia udah berubah jadi kayak Ambroxine vibe yang clean gitu Sopi dari awal sampe akhir dia bakalan gitu terus aromanya Sementara kalo misalkan di Dior Sauvage Dia nanti aroma di base-nya dia bakalan berkesan sedikit goodi Dan buat aku di Dior Sauvage ini dia berasa lebih develop Dia punya complexity dan depth yang lebih terasa dibandingkan dengan Larif Extreme Story Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah menurut aku ini tuh cocok dibilang sebagai clone dari Dior Sauvage Menurut aku mereka emang masih punya kemiripan dan masih bisa dibilang sebagai clone Tapi aku sebenernya kurang suka ngasih presentase untuk clone Cuma biar kalian bisa jelas Menurut aku dia ini kemiripannya di atas 50% tapi masih di bawah 80% Tapi jangan bikin ini sebagai patokan karena obviously hidung setiap orang itu berbeda-beda Karena menurut aku dia ini miripnya kurang dari 80% Belum betul di hidung kalian seperti itu Ini cuma menurut pendapat pribadi aku aja Dan kalo menurut aku dia masih bisa dibilang clone Cuma gak mirip-mirip banget Sekarang kita akan bahas projection dan longevity dari Paphim ini Nah projectionnya dia moderate to weight Dia gak gitu nyebar kemana-mana Dan longevitynya menurut aku juga moderate to weight Dia bisa lasting sekitar 4-5 jam Untuk occasionnya menurut aku dia bisa dipake day time atau night time Tapi dia ini menurut aku lebih cocok untuk day time Karena kayak Dior Sauvage juga itu lebih bagus dipake day time Karena dia tuh clean dan fresh Menurut aku paham-paham ke itu lebih cocok dipake day time Dan menurut aku dia ini lebih cocok dipake untuk acara casual Cuma kalo misalnya kalian mau pake ini untuk acara formal Kalian juga bisa lakuin hal itu Nah aku mau kasih tau dulu harga Paphim ini tuh Kalo aku gak salah dia sekitar 100 ribuan Jadi dengan harga segitu menurut aku Untuk projection dan longevitynya Not bad Karena kalo misalkan dia udah hilang di kulit kalian Kalian tinggal di apply aja Dan menurut aku dia ini masih worth untuk kalian coba Apalagi dengan harga segitu Walaupun dia ini bukan clone 100% dari Dior Sauvage Cuma kalo kalian suka parfum yang tipe Ambroxan kayak clean soapy gitu Ini adalah salah satu parfum yang layak untuk kalian coba Dan aku bakalan bilang ini tuh salah satu parfum budget Buat cowok yang menurut aku lumayan bagus Oke guys itu aja video aku hari ini Thank you so much for watching Jangan lupa kalo kalian suka video ini Untuk di like dan subscribe ke channel aku Dan aktifasi notification bell Jadi kalian akan get notified ketika aku upload video yang baru Thank you so much for watching And I will see you in my next video Goodbye